Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam pada masa dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Bagdad Periode ini sering juga disebut dengan mulut al-tawaif atau dinasti-dinasti kecil Kita akan menjelajahi secara singkat tentang bagaimana pendidikan Islam berkembang pada masa tersebut Perlu diketahui bahwa setelah masa kejayaan yang dicapai pada dinasti Abasyah muncul berbagai dinasti kecil yang cukup berpengaruh di wilayah timur dan barat Bagdad Di bagian barat kita mengenal dinasti Idrisiyah, Agulabiyah, dan Tuluniyah Sementara di timur ada dinasti Tohiri, Sofari, dan Samani Di bagian barat Bagdad, dinasti Agulabiyah yang berdiri dari tahun 800 hingga 909 Masehi Memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan Mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan agama Tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran Hal ini membantu menciptakan suasana intelektual yang sungguh Beralih ke timur Bagdad, kita menemukan dinasti Tohiri Dinasti ini dikenal karena dukungannya terhadap ilmu pengetahuan dan seni Mereka mendirikan perpustakaan besar yang menjadi pusat setudi bagi para ilmuwan Perpustakaan ini menyimpan banyak karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu Termasuk karya-karya dari filsuf terkenal seperti Al-Farabi dan Ibn Sina Pendidikan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam Para ulama berperan sebagai pengajar utama dan mereka mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan Sebagai bagian dari ibadah Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan Tetapi juga pembentukan karakter dan moral Namun, dengan munculnya dinasti-dinasti kecil ini juga datang tantangan Disintegrasi kekuasaan Bani Abbas membuat beberapa daerah tidak lagi terpusat pada keholifahan Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan mereka sendiri Meskipun ada tantangan politik, perkembangan ilmu pengetahuan tetap berjalan pesat Banyak ilmuwan muslim melanjutkan tradisi penelitian dan penulisan yang telah ada sebelumnya Warisan pendidikan dari masa dinasti-dinasti kecil ini sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam Mereka membangun fondasi bagi universitas-universitas modern yang kita kenal saat ini Pendidikan pada masa ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan politik Semangat untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan tidak pernah padam Demikian gambaran singkat tentang pendidikan Islam pada dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi untuk peningkatan kualitas pendidikan kita saat ini Terutama di Indonesia Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh